Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di AF Studio. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuka aplikasi yang dikunci di HP Oppo. Kebetulan di sini saya menggunakan HP Oppo Reno4F, tapi cara ini juga bisa digunakan di berbagai tipe HP Oppo yang lainnya. Oke, di sini saya akan mencontohkan membuka aplikasi yang terkunci seperti ini. Nah, di sini ketika saya ingin membuka aplikasi yang dikunci ini, akan diminta untuk memasukkan kata sandi privasi. Kemudian bagaimana cara agar aplikasi ini tidak lagi dikunci? Pertama kita masuk ke menu pengaturan. Selanjutnya di pengaturan silahkan teman-teman scroll dan temukan pilihan privasi, setelah itu kita ketuk privasi. Nah, di bagian sini ada yang namanya kunci aplikasi. Kita ketuk dan masuk ke kunci aplikasi. Dan selanjutnya kita akan diminta untuk memasukkan kata sandi privasinya. Silahkan teman-teman masukkan kata sandi privasi di HP Oppo-nya. Seperti ini. Nah, setelah itu di bagian sini ada dua opsi. Yang pertama adalah semua. Ini menampilkan semua aplikasi yang ada di HP Oppo kita. Dan di sini untuk tombol sebelah kanan yang berwarna hijau, ini artinya aplikasi tersebut dikunci di HP Oppo kita ya teman-teman. Kemudian untuk mempermudah mencari aplikasi yang dikunci, kita pilih di bagian dikunci di sini. Kita ketuk. Nah, maka di bagian ini semua aplikasi yang terkunci akan ditampilkan. Di HP Oppo saya ada lima aplikasi terkunci. Yang pertama, Snack, TikTok, terus WhatsApp, dan YouTube. Kemudian untuk membuka kuncinya, kita tinggal ketuk aplikasi yang tidak ingin kita kunci lagi. Seperti ini misalnya Snack Video. Atau misalnya ingin membuka semua kunci aplikasi, kita tinggal matikan saja di bagian kunci aplikasi. Seperti ini. Maka aplikasi-aplikasi tadi yang sudah dikunci, sekarang tidak akan lagi dikunci. Jadi ketika kita membuka aplikasi yang dikunci tadi, untuk sekarang saat kita membuka aplikasi yang tadinya dikunci, sekarang sudah tidak memerlukan sandi privasi lagi. Seperti ini teman-teman. Oke, demikian tutorial cara membuka kunci aplikasi di HP Oppo. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan tentang konten bermanfaat lainnya dari channel ini. Oke, sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.